Kami persembahkan program Santa Panrohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Jangan memberi batu sandungan. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi. Tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis. Bagi orang itulah sesuatu itu najis. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu. Karena Kristus telah mati untuk dia. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan di fitnah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Tetapi soal kebenaran damai sejahtera dan sukacita oleh roh kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Ayat mas renungan hari ini terampil dari rumah pasal yang ke-14 ayat yang ke-20. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Judul renungan kali ini demi orang lain ditulis oleh Les Liko. Selama pandemi COVID-19, banyak warga Singapura tinggal di rumah untuk menghindari penularan. Namun dengan santainya saya tetap berenang karena meyakini bahwa itu akan aman-aman saja. Namun, istri saya khawatir bahwa saya dapat terinfeksi di kolam renang umum dan menularkannya kepada ibu mertua saya yang sudah lanjut usia, yang lebih rentan terhadap virus seperti lansia pada umumnya. Bisakah kamu tidak berenang dahulu untuk sementara waktu demi aku? Ia memohon. Awalnya saya ingin membantah dan menyatakan bahwa risiko penularannya kecil. Tetapi saya menyadari ada hal lain yang lebih penting, yakni menjaga perasanya. Mengapa saya bersikeras untuk tetap berenang, sesuatu yang tidak mendesak dan membuat istri saya khawatir berlebihan? Dalam rumah pasal 14, Paulus membahas masalah-masalah seperti apakah orang percaya boleh makan makanan tertentu atau ikut merayakan hari raya tertentu. Ia khawatir beberapa orang memaksakan keyakinannya kepada orang lain. Paulus mengingatkan Jemaah di Roma dan juga kita, bahwa sesama orang percaya dapat berbeda dalam memandang dan memaknai situasi-situasi yang ada. Beragam latar belakang yang kita miliki tentu mempengaruhi cara kita bersikap dan berperilaku. Paulus menulis, Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi. Tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Anugrah Allah memberi kita kebebasan yang luas, sekaligus menolong kita untuk menyatakan kasihnya kepada saudara-saudari seiman. Dan kita dapat memakai kebebasan itu untuk mendahulukan kebutuhan rohani orang lain di atas keyakinan kita sendiri. Tentang berbagai aturan dan kebiasaan yang tidak bertentangan dengan kebenaran-kebenaran pokok kitab suci. Sahabat Odibi apa saja kebiasaan dan aturan yang masih Anda pertahankan sebagai orang percaya. Bagaimana hal tersebut mungkin mempengaruhi saudara seiman yang berbeda pandangan. Ya Tuhan berilaku kerelahan untuk tidak memaksakan hal-hal yang sebenarnya tidak bertentangan dengan firman-Mu dan kasih untuk mendahulukan perasaan orang lain daripada perasaanku sendiri. Apakah Anda berminat mendapatkan buku renungan ini dalam bahasa Indonesia, Inggris, atau Mandarin? Atau Anda rindu mendukung pelayanan ini? Hubungi Our Deliberate Ministries di 021-2902-8950 WhatsApp 0878-7878-9978 Email Indonesia at odb.org Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!